Topik berikutnya Saudara, setelah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiyarie atau Hedi Hiyarie, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk tahap penyidikan, dugaan penerimaan gratifikasi. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut pada tahap penyidikan, KPK mengaku mulai memeriksa bukti dan saksi-saksi. KPK pun mengaku telah memiliki bukti transaksi janggal dalam dua rekening asisten pribadi dan pengacara EDI. Namun karena masih dalam tahap penyidikan, KPK minta publik tidak terburu-buru. KPK memastikan akan membuka bukti secara transparan di persidangan. Proses menyelesaikan keumpulan alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi, kemudian kami agendakan ke depan. Jadi kami berharap teman-teman tunggu dulu nanti setiap perkembangannya, pasti kami sampaikan terkait hal itu gitu ya. Sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. Apa yang kemudian temuan dalam transaksi itu tentu tidak bisa kami sampaikan dalam forum seperti ini. Karena pada saatnya sekali lagi kami buka seluas-luasnya dan silakan teman-teman ikuti pada proses diperadilan tindak pidana korupsi. Menkopol hukam Mahfud MD memuji kinerja KPK yang menetapkan Wamenkumham, Edi Hiyarie sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Menurutnya ini membuktikan penegakan hukum tanpa pandang bulu oleh KPK meski masih banyak kritik yang tertuju pada lembaga antirasuah tersebut. Saat ditanya apakah akan ada penggantian Wamenkumham, Mahfud bilang itu hak prerogatif Presiden. Dengan hukum itu harus tidak pandang bulu. Dan itu ya dibuktikan. Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK tapi dia sudah membuktikan lah tidak pilih Menteri, Wamen, Kepala Daerah apa semua. Itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka pasti sudah ada dua alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau penjucian uang itu terjadi. Cukup. Tidak tahu saya itu hak prerogatif Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia buka suara atas penetapan tersangka yang disampaikan KPK terhadap Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyarie. Wamenkumham Hyarie menurut Kemenkumham belum mengetahui penetapan tersangka kecuali melalui media masa. Oleh karenanya Kemenkumham menerapkan prinsip asas peraduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Terkait bantuan hukum, Kemenkumham akan berkoordinasi lebih lanjut. Kita menerapkan prinsip atau asas peraduga tidak bersalah sehingga sampai ada keputusan pengadilan yang tetap. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan juga bahwa Prof. Fedy atau Pak Wamen sampai sekarang seharusnya belum mengetahui atau tidak mengetahui status tersebut sebagai tersangka. Beliau mengetahui status tersebut dari media. Kemudian yang ketiga, terkait dengan bantuan hukum, itu nanti akan kita koordinasikan dan bicarakan lagi dalam kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarie alias Edy Hyarie sebagai tersangka kasus bugaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bilang, penetapan tersangka Edy dan tiga tersangka lain sudah ditandatangani sejak dua minggu lalu. Edy diduga terseret kasus gratifikasi terkait konsultasi hakim dan permintaan pengesahan status badan hukum. Kemudian pada penantapan tersangka Wamen Kumham, benar, itu sudah kami ditandatangani sekitar dua minggu yang lalu, Pak Sabian. Sekitar dua minggu yang lalu dengan empat orang tersangka. Dari pihak penerima tiga pemberi satu. Clear? Kasus dugaan gratifikasi Wamen Kumham pertama kali dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023. Saat itu, Ketua IPW melaporkan Edy Harie atas dugaan penerimaan gratifikasi secara bertahap dengan total 7 miliar rupiah melalui asisten pribadinya. Diduga aliran dana berkaitan permintaan konsultasi hukum kepada Wamen. Terkait adanya aliran dana sekitar 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai ASPRI-nya. Dugaan saya adalah jabatan. Walaupun peristiwa tersebut terkait dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada Wamen. Dituduh menerima aliran dana, Wamen Kumham Edy Sharif pada 20 Maret 2023 mendatangi KPK untuk memberi klarifikasi. Wamen Kumham saat itu bilang tuduhan kepada dirinya adalah fitnah. Atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah. Delapan bulan berselang setelah menemukan dua alat bukti yang cukup. Dalam gelar perkara, KPK kini menaikkan status laporan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi ke tahap penyidikan. Menetapkan empat orang tersangka, tiga penerima suap, dan satu pemberi suap. Tim Liputan Kompas TV Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, kami sampaikan kembali bahwa setelah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hyarie, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk tahap penyidikan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Dan dari perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah meminta kepada publik untuk menunggu sambil KPK juga terus mendalami sejumlah bukti dan keterangan para saksi. Terakhir kali disampaikan oleh pihak KPK bahwa status Wamen Kumham ini sudah dinaikkan menjadi tersangka dua pekan lalu. Dan lebih lengkap soal ini kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, langsung dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Setelah penetapan status tersangka terhadap Wamen Kumham ini, kapan kira-kira Edi Hyarie akan dipanggil KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut di sana? Ya, Tifa, penetapan tersangka sudah dilakukan. Tentu saja nanti tahap atau proses selanjutnya adalah pengumpulan alat bukti dan kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi. Termasuk nantinya KPK juga akan menjatuhalkan pemeriksaan pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, nantinya tentu setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, secara subjektif KPK baru akan menentukan kapan penahanan ini akan dilakukan. Jadi memang masih kita nantikan bersama tepatnya kapan pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Wamen Kumham, Edi Hyarie ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Nah, seperti kasus-kasus yang pernah kita ikuti sebelumnya, Tifa, kalau kita ingat di KPK, kalau tersangka ini mangkir dalam setiap pemanggilan pemeriksaan, maka nantinya KPK juga berwenang untuk langsung melakukan penangkapan dan juga penahanan. Nah, sudah disampaikan oleh KPK bahwa dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka, 3 penerima suap dan juga 1 pemberi suap. Kalau kita ingat dari laporan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pada bulan Maret yang lalu, ini melaporkan atau menduga bahwa Wamen Kumham, Edi Hyarie ini diduga menerima suap dan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan. Ini berkaitan atau terkait dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum PT Citra Lampia Mandiri, yakni perusahaan yang bergerak di bidang tambang nikel di wilayah luwut timur Sulawesi Selatan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia. Nah diduga suap diterima oleh Edi ini melalui 2 asisten pribadinya yakni Yosi Andika Mulyadi dan juga Yogi Ari Rukmana. Nah diduga kuat 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan, Tifal. Nah dalam proses sebelum naik ke tahap penyidikan, diketahui juga bahwa Wamen Kumham, Edi Hyarie ini sudah 2 kali diperiksa oleh pihak KPK. Pertama pada bulan Maret, pemeriksaan ini dilakukan untuk Edi memberikan klarifikasi kepada penyidik karena waktu itu tahapnya baru pengaduan saja. Kemudian pada bulan Juli, Edi kemudian diperiksa sebagai terperiksa karena waktu itu tahapnya masih penyelidikan, belum ke penyidikan. Artinya memang selama tahap penyidikan, Edi belum sekalipun diperiksa oleh KPK. Dan kemudian juga dalam kasus ini KPK mengklaim sudah berkoordinasi dengan PPAPK untuk menelusuri aliran dana, kemudian juga transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para tersangka. Dan tentu tidak menutup kemungkinan dalam proses penyidikan ini, Tifal, nantinya pasal tidak hanya suap dan gratifikasi saja mungkin bisa bertambah ke tindak pidana pencucian uang. Karena kita pantau bersama nanti jalannya pemeriksaan kasus ini akan seperti apa, Tifal. Dari Gedung Merah Putih, KPK Jakarta Selatan, Dian Sili Tonga melaporkan. Terima kasih.